Warga berduyun-duyun ingin menyaksikan penemuan jasad Haji Bahro, 65 tahun, penduduk desa Sindang, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, kamis pagi sekitar pukul 6. Korban ditemukan tergeletak di teras rumahnya dalam keadaan tangan terikat dan mulut di lakban. Haji Bahro yang kesariannya menjadi pedagang di Bandung baru tiga hari pulang ke rumahnya. Haji Bahro meninggalkan seorang istri dan empat orang anak yang saat kejadian berada di luar Majalengka. Untuk memastikan kematian korban yang diduga dibunuh dengan kekerasan, Unit Inavis Polres Majalengka melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah korban dibawa ke puskes Mas Cikijing menggunakan mobil patroli polseks tempat untuk dilakukan otopsi. Diduga, diduga gitu. Mungkin ya, kekerasannya ya, sepertinya ada lakukan di leher seperti di pas-papun, di dekati, ada acak-acakan juga di sekitar rumahnya. Jadi ya, seperti perubahannya ini ada tekanan dari pelaku untuk meminta sesuatu kepada korban. Eduardo Spendi, Kabupaten Majalengka melaporkan untuk CTV Network.